Saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami kendak Tuhan dalam hidup kita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Terkadang kendak Tuhan itu samar-samar. Seperti yang dialami oleh Samuel ketika Samuel dipanggil oleh Allah. Samuel tidak begitu jelas siapakah suara tadi yang memanggil dia. Samuel merasa bahwa Bapak Eli yang memanggilnya, ternyata Allah sendiri. Yang memanggil Samuel. Dan Eli menyuruh Samuel untuk berkata, Berusabdalah ya Tuhan hambamu mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Yaitu bagaimana kita memurnikan hati kita, memurnikan budi kita untuk mampu mendengarkan kendak Tuhan dalam hidup kita dengan jelas. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelayan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Samuel. Menjadi pelayan Tuhan itu diperlukan semangat baru dan diperlukan waktu untuk hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan sehingga apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita bukanlah mencari kepentingan diri sendiri ataupun yang lain. Tapi benar-benar pelayanan kita ditunjukkan untuk murni untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di satu tempat untuk melayani, tapi ia mengambil waktu sejenak dan ia pun juga melayani ke tempat lain. Itulah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita dan melalui tubuh Kristus yang akan kita santap ini. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pelayan Tuhan dengan hati yang murni. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih.